Nah kita akan langsung tes Kita colokin Oh, meledak Cara memperbaiki Insect Killer Atau pembunuh serangga yang elektrik Seperti ini Ini mereknya Chris Bond Dia keadaannya mati total Nah kalau hidup normal Biasanya lampunya warna birik Nah saya akan coba langsung colokin Ini sama sekali tidak ada tegangan yang masuk Terus si kawat-kawat yang saya tunjukin itu Mengeluarkan semacam strum kayak gitu ya Jadi kalau serangganya masuk ke situ dia langsung mati ya Seperti ini Mereknya adalah Chris Bond Oke langsung kita coba Lepasin dulu baut-bautnya Nah ini ada keempat baut Samping kiri dan samping kanan Saya akan coba lepas dulu Setelah dilepas Kedua keempat baut Kedua keempat baut yang ada di pinggir Ada di sisi kanan dan sisi kiri Saya akan coba Buka seperti ini Nah Begitu ini dalaman dari Insec killer Untuk tumbuh serangga yang elektronik Nah ini mesinnya Bikadanya mati total Terus ini udah kita tes Oke rangkaiannya seperti ini Saya akan coba cek jalur demi jalurnya Saya akan mulai dari colokannya dulu Nah ini yang langsung ke power Dan setelah saya coba bersihin dulu Nah ini tadi nempel banyak nyamuk Disini ya Kekas nyamuk yang mati gitu Dan ini dalaman asinnya Dan udah saya Tes juga pakai apometer Di bagian antara kabel dan Antara colokan power ke kabel sini Ini Kabelnya masih bagus Terus dioda-diodanya yang nempel Ini yang hitam-hitam ini Ya masih bagus Dan ternyata ada satu yang Komponen yang rusak Yang ini Saya akan coba ganti Ini pius Untuk menghubungkan Harus Dari colokan Ke ini Nah kesini Oke Saya akan coba lepas dulu Nah Saya akan melihatkan Bagaimana cara mengetesnya Seperti biasa kalau Yang udah sering Servis alat-alat elektronik Mungkin udah paham ya Untuk yang belum terbiasa Kita belum baru pertama Mau Penyobanya service gitu Nah ini Ada pius saya Puter ring switchnya di ommeter Lalu kita akan mencoba Tempelkan Ke sebelah kiri dan sebelah kanan Bebas Dan seperti kita lihat Nah ini Harusnya jarumnya sih bergerak ya Pas kita tempelin Entah kaki dan kaki kiri dan kaki kanannya Nah ini Sedangkan ini gak ada ya Nah saya ambil contoh dari charger laptop Nah ini sama Pius juga Kita coba ukur Dan rencananya saya akan ambil dari Piusnya dari ini ya Dari charger laptop Nah saya dilihat Jarumnya bergerak Setelah saya tempelkan Di antara kaki kiri dan kanan Di pius ini Oke karena Soldernya udah Siap Tinggal Saya lepas dulu Piusnya Lepas secara manual lagi Ditarik Dan posisi Pius yang udah dilepas Pius yang mati Dari Pembas misi serangganya Untuk Ini piece yang Saya ambil dari Charger laptop Nah ini Ukurannya hampir sama Oke Nah ini Fokus ya Nah ini Oke Silahkan coba pasangin Langsung di Sini dulu Kita ikutin aja Kita ikutin aja Posisi awal Kita cabut nah ini Lalu kita solder Sudah Sudah disadar Nah kita akan langsung tes Kita colokin Oh Meledak Oke Sobat-sobat semuanya setelah Barusan mengalami sedikit Treble ya Barusan Agak kaget juga Si ternyata mesinnya meledak Nah Setelah saya cek Setelah sesama Ternyata dioda Yang dua ini Mati ya Tadi nggak Kecek Padahal di cek pertama dia Bagus Setelah saya cek ulang Setelah barusan Meledak Nah Si kapasitornya juga udah Nggak bisa dipakai Nah ini diodanya Dan ini Si kapasitor yang saya ganti Nanti saya akan coba beresin Terus diodanya udah Nah ini yang meledak dua Nah ini yang tadi kebakar Ini yang dilepas dari Komponen ini Diodanya juga saya ambil dari Bekas ini ya Nah ini Dari mesin Lampu Lampu Philips Nah ini saya ambil diodanya dari sini Dan setelah melakukan pemasangan kembali Saya akan coba untuk kedua kalinya Dan dijamin untuk Yang kedua kali ini Mudah-mudahan berhasil ya Oke Langsung lihat Hasilnya Setelah tadi Meledak Oke Kita langsung coba Oke jangan dipegang Karena ini ada listriknya kayak gitu Oke Si lampu udah nyala Lalu saya akan tes di bagian kawatnya Ini kawatnya juga Nah Ada aliran listrik Oke Ini udah-udah oke Sip Berarti Si Alat pembasmi serangga elektrik ini Udah kembali lagi berfungsi dengan baik Hanya mengganti Satu kapasitor Dan dua dioda ya Yang Udah koslet Udah shot ini Saya akan coba lepas dulu Saya akan perlihatkan Untuk kapasitor yang Tadi mengeluarkan api Nah ini Bisa dilihat di Apometer Oke Ini shot Ini shot ya Nah ini Lihat kaki Kalo Biasanya kalo yang bagus ini Lihat tempelin di Kedua kaki Tidak Jarumi tidak bergerak ya Ya kan Ini bergerak Ini ada bekas kebakar juga Barusan Nah ini hitam-hitam Dan dioda dua Yang kecil MJ7 M7 Satu amperan ini Oke sobat Mungkin Segitu dulu Perjumpaan kita di channel saya Di Orek Orek 87 Berbagi solusi dan pengalaman Akhirnya si Pembahas Mr. Angga Erectric ini Bisa kembali lagi normal Dan bisa dipakai lagi Seperti biasa ya Silahkan buat sobat-sobat semua yang Mau kasih kritik saran Atau masukan Silahkan Silahkan Nah akhirnya Saya undur pamit Undur diri Pamit dari Hadapan sobat-sobat semua Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Saya ucapkan Banyak terima kasih Yang udah nonton Yang udah like Dan subscribe channel Orek Orek 87 Ayo kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax